selamat menikmati pelajaran ketiga adalah be careful of app positive masih dalam sentence with one clause apa itu app positive? ini sangat sering sekali keluar pada soal-soal tufel terutama tufel structure paper paste nah disini app positive can cause confusion in structure question on the tufel test sering menjadi apa namanya para pengambil tes ini bingung ya ini tentang terkait app positive because app positive can be mistaken for the subject for a sentence an app positive is a noun nah ini penting ya app positive adalah noun atau kata benda that comes before or after another noun jadi bisa posisinya sebelum atau sesudah kata benda yang lain dan memiliki arti yang sama has the same meaning ya sekali lagi app positive adalah kata benda yang posisinya atau datang sebelum atau sesudah kata benda yang lain dan memiliki arti yang sama untuk lebih jelas kita lihat contohnya Sally nah ini biasanya ditandai dengan koma the best student nah ini the best student in the class siapa sih the best student in the class itu sama dengan Sally ya sama jadi artinya has the same meaning sama jadi siapa itu Sally ya itu ya the best student in the class baru kalimatnya disemkurangkan dengan got an A on the exam jadi ini verb dan ini objeknya jadi sekali lagi Sally dan the best student ini memiliki arti yang sama jadi misalnya Sally adalah sebagai subjek ini sebagai app positive the best student in the class itu app positive nah subject dan app positive ini bisa menjadi satu kesatuan kemudian verb jadi ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kalimat yaitu satu subject dan satu verb ini sudah dipelajari pada pelajaran pertama ya jadi saat kalimat memiliki satu subject dan satu verb Sally sebagai subject the best student in the class sebagai app positive ini menerangkan Sally sebenarnya kemudian got ini verb jadi sudah memenuhi kriteria menjadi sebuah kalimat untuk lebih jelas lagi kita lihat contohnya bla 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 koma ini ada koma kemudian George koma is attending the lecture ini verb is attending verb George ini sebagai subjek maka ini harus memiliki arti yang sama pasti adalah E positif yaitu menerangkan si George kita lihat pilihannya A right now right now apakah sama dengan George tentu tidak kemudian happily apakah sama dengan George tidak memiliki arti yang sama berarti salah because of the time apa sama dengan George juga tidak memiliki arti yang sama nah berarti bilangnya hanya satu day yaitu my friend George nah ini my friend temenku si George berarti yang paling tepat adalah day kemudian contoh lagi bla 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 koma nah ini ada biasa adalah ciri adanya A positif itu ada koma kemudian Sarah Sarah ini sebagai subjek really miss ini sebagai verb her basketball shot jadi ini adalah objeknya nah ini sudah memiliki satu subjek dan satu verb tetapi disini ada koma berarti ini adalah yang pasti adalah A positif ya ingat A positif itu adalah kata benda yang datang sebelum dan sesudah kata benda Sarahnya sebagai kata benda posisi sebagai subjek maka akan diterangkan oleh A positif nah kita lihat pilihannya yang A an excellent basketball player nah ini juga sudah tepat ya bisa ya ini karena memandangkan Sarah kemudian yang B an excellent basketball player is nah ini ada is nya kalau yang B ini is itu kan verb ya atau auxiliary untuk verb maka dalam satu kalimat tidak boleh memiliki satu lebih dari satu subjek atau lebih dari satu verb maka ini kalau B maka akan menjadi double verb ya jadi salah kemudian yang C Sarah is an excellent basketball player ini sudah lengkap subjek verb maka kalau misalnya ada dua subjek dan verb maka harus ada kata sambung ini miss ya berarti salah juga kemudian her excellent basketball play ini ininya verb ya ininya bisa menjadi subjek maka juga ini adalah salah jadi a positive itu noun harus bukan dalam bentuk kalimat ya tetapi noun jadi dalam bentuk perasa subjek sudah ada verb sudah ada maka tidak memerlukan subjek dan verb lagi untuk kalimat with one clause maka jawaban yang paling tepat adalah a nah kita lihat contohnya sekarang dalam kalimat ya yang pertama the son of the previous owner nah ini kan prasa ya prasa noun prasa atau prasa kata benda yang pasti akan ini adalah positive ya kalau ada koma mungkin pasti akan menerangkan kata benda setelahnya the new owner ya ini the new owner itu subjek is undertaking itu verb dan some really itu sana adalah bisa merupakan keterangan atau objek maka sudah memenuhi syarat satu subjek satu verb dan ini adalah e positif maka jawabannya correct kita lihat nomor 2 last semester ini last semester ini juga keterangan kita lihat setelah koma a friend graduated koma lagi disini ya nah ini apakah last semester dan a friend itu sama artinya ini salah ya jadi sudah ini sudah tidak sama tidak sama kan syarat untuk opposite memiliki arti yang sama has the same meaning ini last semester sama a friend tidak sama ya graduated cum laude from the university ini sudah verb ini sudah objek atau keterangan dan ini subjek sebenarnya kalau tidak ada koma ini kalimatnya benar tetapi kalau ada koma ini harus mengikuti pattern atau formulanya e positif berarti yang last semester harus sama artinya dengan a friend karena tidak sama maka jawabannya adalah incorrect kita lihat ke nomor tiga valentine's day koma february 14 juga ini koma juga nah berarti ini adalah formulanya e positif kita lihat valentine's day sama februari sama enggak ini kan berarti yang sama ya jadi valentine's day itu merupakan e positif atau bisa berkebalikan sebenarnya february 14 juga sebenarnya bisa atau valentine's day sebagai subjek ini bisa berkebalikan ya subjek jadi valentine's day sama february 14 ini sama berarti sudah bisa kemudian is special holiday for sweet hearts ini sudah merupakan objek atau keterangan maka satu syarat untuk memiliki satu subjek dan satu verb sudah terpenuhi dan valentine's day dan february 14 memiliki arti yang sama maka jawabannya adalah correct oke demikian untuk pelajaran ketiga A positif terus ikuti follow channel kami untuk memperoleh pelajaran-pelajaran bahasa inggris lainnya pelajaran-pelajaran basic di structure atau grammar terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati